Intro Ribuan masa dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara yang tergabung dalam gerakan Safe Babi menunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara menolak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pemusnahan babi akibat virus serta meminta pemerintah menuntaskan selain segera permasalahan virus babi di Sumatera Utara Selain mendesak rencana pemusnahan ternak babi di Sumatera Utara masa juga meminta pemerintah melakukan perbaikan kerugian peternak babi atas status bencana virus babi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia masa meminta pemerintah agar menyatakan virus babi tidak berpengaruh terhadap manusia dan hewan lain dan menyatakan daging babi aman dikonsumsi oleh orang yang bisa memakan daging babi dengan cara memasak yang benar Selain menolak tegas rencana pemusnahan masa juga menolak tegas penetapan restocking area perternakan dan pembibitan babi di Pulau Nias yang akan direncanakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masa juga membuat aksi ini hari dengan gerakan aksi 102 yang berdaulatan hari kedaulatan babi Aspirasi sudah kita sampaikan ya mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Indonesia untuk segera-segeranya melakukan penintasan kasus virus babi ini dan mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan pendataan dan mengganti kerugian atas status bencana terhadap banyaknya babi-babi yang mati ini kemudian kita mendesak, kita menolak tegas tidak adanya pemusnahan babi di Sumatera Utara karena ini adalah rangkaian adat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia adat Batak di luar daripada Batak Muslim nah kemudian kita meminta tadinya sudah kita sampaikan bahwa kita tidak mempersulit tentang proses pendataan tidak mempersulit tentang bagaimana mengurus perizinan tetapi yang benar dan tidak memperhatkan kemudian ada sertifikat keterangan sehat yang dikeluarkan walaupun gratis tapi jangan menjadi beban atau menjadi dipersulit karena ini gratis aksi unjuk rasa ribuan masa yang berlangsung damai diterima oleh Komisi B DPRD Sumatera Utara di depan gedung DPRD Sumut Ketua Komisi B Victor Silain berjanji kepada ribuan masa tidak akan terjadi pemusnahan babi yang disebabkan virus di Sumatera Utara dan akan membawa persoalan ini ke Komisi 4 DPR RI Tim Karya TV dari Medan Sumatera Utara Tim Karya TV dari Medan Sumatera Utara 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 Ut